Ya Kembali lagi di channel Scorpion8, oke guys di video kali ini Gue bakalan bermain Suatu game yang mungkin gue belum pernah Kontenin dan ini adalah konten pertamanya Yaitu Sebuah game yang berjudul The Target, oke mungkin kalian Pernah ya memainkan game ini Dan game ini gue Jujur ini sangatlah bagus banget Gue recommended bagi kalian Bagi kalian yang suka game Perang-perangan, tembak-tembakan, melawan zombie Gue recommended Banget sama game ini Karena game ini sangat mempunyai banyak fitur yang Sangat-sangat bagus Oke kita akan review fiturnya masing-masing Yang pertama adalah Ini, Supply Deport Oke kita dapat putar gratis Oke kita dapat berbagai Oke Tapi sebelum itu kita review dulu Ini Ini adalah Dunia dimana Zombie setelah menguasai dunia Jadi kau Kamu Survive Dan Menghabiskan zombie nya semua ya guys ya Jadi disini ada senjata Ini ada senjata Mulai dari pistol MP5 Shotgun PC90 Sampai Selanjut-selanjutnya Ini ada Broken Tor Chainsaw Launcher Semprotan Laser Dan ini merupakan senjata-senjata baru ya Dan setiap senjata ini Kita bisa beli Memakai uang Ataupun emas ya Dan juga ada Berlian disini Dan Kalian bisa Beli Senjata nya Kalau kalian punya uang atau Uang lebih Atau kalian bisa top up Silahkan beli Oke ini Oke banget Dan Kalian Kalau sudah mendapatkan senjata baru Kalian bisa menyelesaikan misi ini Nah di dalam misi ini Coba kita terima dulu ya Nah Kita bisa menggunakan Bus Yaitu Sebuah perangkat-perangkat Nah Perangkat-perangkat ini Kita bisa dapatkan Nah ini ada perangkat langka yang gini Nah ini perangkat yang tidak langka Yang bisa kita dapatkan di Spin yang tadi Ini supply depot Kita bisa spin Nah Kita pun Dan disini pun ada toko ya guys ya Toko Ya sama lah Seperti game-game lainnya Ada toko untuk bisa beli-beli Pay to win Ini ada toko membeli emas Berlian Wang tunai Hitam Ada granat Dan matkit juga Saat nanti di dalam game Kalau kalian darahnya Sudah mau sisa sedikit Dan Zombie masih banyak Kalian bisa pakai matkit Dan kalau zombie-nya dalam jumlah banyak Kalian bisa ledakan mereka pakai granat Dan disini pun ada boost Dan disini ada kulit Yaitu skin Ada skin-skinnya Ini pun Untuk memunculkan skinnya Ini kita harus menggunakan jaringan ya guys Tapi Main offline pun bisa Karena lebih seru main offline sih guys Masuknya pun lebih cepat Nah disini pun ada tugas Atau misi yang harus kita selesaikan Saat kita Bermain Di misi ini Ada tugasnya Yaitu Ini ada tugasnya Tembak kepala 30 kali Nah ada tugas utama Tugas harian Ini nanti muncul di peringkat tempat ya Login ke harian Jadi kalau kita login Kita bisa dapat-dapat ini Tugas harian ini Nanti di peringkat tempat Nah disini pun ada misi Zombie sungai Dan di zombie sungai ini Kita akan Dia akan terbuka Di misi 9 Yaitu misi ke 9 Ini masih misi ke 3 Dan akan terbuka Di misi ke 9 Oke disini pun ada Fitur pahlawan baru Ini pun fiturnya Harus pay to win Jadi Karena saya tidak punya uang Jadi saya tidak beli Dan disini ada pengaturan Kita bisa Simpan Datanya melalui layanan Google Play Dan disini ada umum Kita bisa atur kontrol Bagaimana kontrolnya yang bagus Ini saya punya Sensitivitas kita bisa Atur Terus terima Ini musiknya saya matikannya Biar tidak terlalu berisik Karena musiknya terlalu berisik Oke Langsung saja Kita Karena kita sudah review semuanya Kita coba bermain dulu Di misi ke 3 Oke Kita tidak perlu Maka apa Kita cuma pakai MP5 dan pistol Let's go Oke kita pakai pistol Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sekian dulu dari review-review itu. Kita langsung main aja lagi. Di misi keempat. Lima. Kita akan berusaha menamatkan game ini. Kita akan bikin video berpart-partan ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.